Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang gekir setara bulat dan bulat. Terima kasih. Jadi, pergunaan pada gekir setengah bulat ini, yang bagian ini adalah untuk membuat cekungan pada benda kerja. Dan untuk yang bagian ini, untuk meratakan suatu bidang pada benda kerja. Jadi, kali ini kita akan membutuhkan gekir bulat untuk membuat cekungan pada area bagian ini. Mari kita ambil. Terima kasih. Terima kasih. Kesimpulan dari setiap kikir. Setiap kikir kasar itu digunakan masih di tahap awalan. Lalu, digunakannya kikir halus untuk meratakan dan menghaluskan. Lalu, ada kikir bulat untuk melubangi atau membuat cekung pada benda yang mau dilubangi. Dan terakhir, ada kikir setengah bulat. Digunakan untuk mengeratakan, menghaluskan, dan membuat cekung. Sekian dari kami penjelasan tentang kegunaan dan versi pada kikir. Penjelasan dari kami tentang kikir setengah bulat, kikir bulat, kikir halus, dan kikir kasar. Saya Ben Satriawan, absen 10. Dan saya Maulah Narsya Aditya, absen 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, cakri. Bahaya. Terima kasih.